Halo sahabat petani sawit Indonesia, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara cepat memberondol buah sawit Dimana proses pemberondolan buah sawit biasanya kita lakukan ketika buah sawit kita itu masih kecil-kecil ya Dalam artian buah pasir, dimana buah pasir ini agak sedikit sulit ya dijual ya teman-teman Banyak lapak-lapak yang menolak, bahkan PT pun menolak Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan pemberondolan terlebih dahulu Agar nanti dapat kita jual Nah ini adalah namanya berondol sawit ya teman-teman Nah ini dia, berondol sawit Jadi berondol sawit ini yang nanti akan kita kumpulkan dan akan kita jual Kalau masih buah pasir ya, masih kecil-kecil Kebanyakan lapak itu tidak mau menerima Sehingga mau tidak mau harus kita berondol sendiri Nah ada pun untuk proses pemberondolan Ini terbilang tidak sulit ya teman-teman Ada dua cara yang bisa kita gunakan Yang pertama, cara yang paling mudah Yaitu dengan cara Membiarkan terlebih dahulu Buah sawit yang sudah kita petik itu beberapa hari ya Kita biarkan Dan kalau bisa ditutupi dengan terpal ya teman-teman Ditutupi dengan terpal Kemudian biarkan sekitar 4 sampai 7 hari Itu paling lama Lewat dari 7 hari Tidak saya rekomendasikan ya Karena nanti banyak yang busuk nanti Untuk Butir-butir buah sawitnya Nah setelah itu Baru kita lakukan pemberondolan Ya Kita lakukan pemberondolan Bisa dengan dibanting ya Jadi nanti Tandan buah kelapa sawitnya ini Bisa kita banting-banting Atau Bisa kita cungkil ya Menggunakan alat Juga bisa Seperti parang Bisa Nah ini ya teman-teman Saya contohkan Ini adalah buah sawit Yang Sudah didiamkan selama beberapa hari Dan alhasil Mudah untuk dilepaskan Nah ya Mudah untuk diambil buahnya Nah Jika mau lebih cepat lagi Kita bisa banting ya Tandan buah sawitnya ini Kemudian Ada juga Cara Yang kedua Cara yang kedua Yaitu dengan Di Ambil Ini berondol Sawitnya ini Dengan cara Dipotong-potong Menggunakan parang ya Atau dodos juga bisa Akan tetapi Cara itu Tidak saya rekomendasikan ya Teman-teman Karena hasilnya Tidak akan bagus Tidak akan bagus Hasilnya Bahkan Pihak lapak pun Kadang sering menolak Untuk proses Pemberondolan Seperti itu Sehingga saya Sangat-sangat Menyarankan Untuk menggunakan Cara ini Jadi didiamkan Nah ya Jadi memang Sudah cepat banget Teman-teman Lepasnya Nah ya Jadi tinggal kita Congkel sedikit Lepas Congkel sedikit Lepas Jika mau lebih cepat Bisa kita banting Kita banting Nanti dia akan Terlepas Dengan cepat Jadi seperti itulah Cara cepat Membrondol Buah sawit Yang masih kecil Atau buah pasir Nah ya Oke Teman-teman Saya rasa Cukup jelas ya Untuk video kali ini Jika ada yang Ingin ditanyakan Silahkan tuliskan Pertanyaannya Di kolom komentar Sekian Dan terima kasih